. Pasca kejadian kemarin di Babarsari, tanggal 4 bulan 7 tahun 2022, Pemerintah Kelurahan Catur Tunggal menggelar kerja bakti cipta kondisi area Babarsari, khususnya di Ruko Kledokan Raya, Selasa Pagi, tanggal 5 bulan 7 tahun 2022. Pada kegiatan kerja bakti cipta kondisi tersebut dimulai dengan apel pembersihan Ruko Kledokan Raya yang dipimpin oleh Abu Bakar selaku Sekretaris BKAD Kabupaten Sleman diikuti jajaran Satpol PP, dan Ramil 11 Depok, Polsek Depok Raya, Puskesmas Depok 3, Kapanewon Depok, Kalurahan Catur Tunggal beserta anggota Satlinmas. Lurah Catur Tunggal, Agus Santoso, menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait mulai dari unsur pemerintah Kabupaten Sleman, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan pemerintah Kalurahan Catur Tunggal bekerja sama dalam giat kerja bakti, dan harapnya dapat menjadikan wilayah Babarsari, umumnya Catur Tunggal lebih kondusif. Sementara itu, Abu Bakar menyampaikan pesan untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan Kamtikmas di wilayah Babarsari dan Sleman pada umumnya. Senada dengan pernyataan Sri Sultan HB ke-10 bahwa daerah istimewa Yogyakarta adalah rumah semua anak bangsa, mari bersama-sama terus menjaga agar Yogyakarta tetap istimewa. Terima kasih telah menonton!